Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur pada kesempatan hari ini kita tidak ada aktivitas standby saja namun mari coba kita kasih ulasan tipis-tipis saja mengenai ini Insecticida Oblivion dengan formulasi 300SC dan Insecticida Oblivion ini adalah Insecticida dengan dua bahan aktif seperti tepulis disini ada Indosacab 120 gram per liter kemudian ditambahkan dengan Chlorfenapir 180 gram per liter maka jumlahnya jadinya 300 yang diformulasikan dalam bentuk SJ atau isinya adalah model susu nah apa fungsi daripada Insecticida Oblivion ini untuk tanaman padi kita serta apa saja penggunaannya untuk tanaman yang lain nah sedulur sebelum kita ke sasaran dan cara penggunaan untuk tanaman padi kita maka kita perhatikan dulu dia ini adalah Insecticida dengan cara kerja kontak dan lambung nah dia ini kerjanya kontak dan lambung artinya dia akan membunuh secara langsung hama sasarannya ketika kita lakukan penyemprotan nah ini adalah Oblivion cara kerjanya kontak dan lambung dan untuk tanaman padi sendiri luar jika kita perhatikan disini untuk tanaman padi dia itu bisa untuk pengendalian bereng coklat nah bisa kemudian bisa juga untuk penggerek batang padi kuning nah dia ini bisa dan untuk saat ini lor di tanaman padi di sekitaran kami sini sudah mulai terlihat banyaknya gejala-gejala daripada penggerek batang padi kuning nah kemudian juga lor di samping ini Insecticida Oblivion ini juga dapat dipergunakan untuk mengendalikan hama putih palsu nah kenapa? karena hama putih palsu itu adalah hama pembawa daripada penggerek batang padi lalu kemudian lor untuk dosisnya ini apakah untuk bereng coklat ataupun penggerek batang padi sama-sama menggunakan dosis 2,25 ml untuk 1 liter pencampurnya dan ini adalah dosis tingginya dosis tertinggi yang dimana kita lakukan penyemprotan apabila sudah seperti ini nah dilakukan penyemprotan pada saat populasi serangan hama mencapai ambang pengendalian nah artinya apa? ketika kita ingin melakukan pengendalian wehreng coklat ataupun penggerek batang padi pada tanaman yang sudah menyerang dengan luar biasa maka dosis yang kita berikan itu adalah 2,25 ml untuk 1 liter pencampurnya maka jika kita kalkulasikan untuk tangki 15 literan itu butuh sekitar 30 ml untuk 1 tangki penyemprotan nah ini kan dosis tertingginya lalu untuk dosis rendah atau dosis pencegahan dimana penyemprotan yang kita lakukan itu adalah untuk menjaga penyakit penggerek batang sunduk dan beluk yang belum menyerang tugas kita pada saat itu adalah melakukan penjagaan agar sunduk dan beluk itu tidak datang maka insektisida oblivion ini dapat dipergunakan antara 10, 15, dan 20 ml untuk 1 tangki penyemprotan nah lulur lalu dari percobaan-percobaan yang sudah kami kerjakan tentunya insektisida oblivion ini menurut kami memang memberikan hasil yang positif nampak terlihat jelas bahkan ada pada satu musim yang seperti ini lulur dimana secara umum hampir semua petani padi disini mengalami masalah gangguan dengan hama penggerek batangnya dan ketika kami rutin mempergunakan oblivion ini Alhamdulillah padi kami pada masa itu tergolong bisa sedikit lebih selamat kemudian lulur untuk penggunaannya ini dia tentunya boleh dicampurkan dengan insektisida ataupun fungisida lainnya sesuai dengan kebutuhan kita yang lain pada saat penyemprotan itu lulur artinya penggunaan insektisida oblivion ini tidak hanya dilakukan secara tunggal saja dia boleh campur-campur sesuka hati hanya saja lulur untuk pencampurnya itu perlu kita ingat tidak lagi menggunakan insektisida yang memiliki bahan aktif yang sama seperti ini kemudian menggunakan insektisida dengan cara kerja yang sama pula nah itu saja yang harus kita perhatikan lulur untuk pencampurnya gunakan insektisida dengan bahan aktif yang berbeda dengan tujuan yang berbeda atau memiliki tujuan yang sama namun bahan aktifnya berbeda itu dibenarkan lulur kemudian bagi sedulur yang penasaran dengan hasil daripada penggunaan insektisida oblivion ini untuk pencegahan dan pengendalian sundep dan beluk atau hama penggerak batang pada tanaman padi sedulur ikuti saja playlist proses atau tahapan budidaya tanaman padi kami yang ini lulur nah karena untuk musim kali ini tanaman padi ini full kita gunakan insektisida oblivion untuk pencegahan dan pengendalian penggerak batangnya nah nanti baru akan kita ganti insektisida oblivion ini ketika penggerak batang yang menyerang itu ternyata lebih dahsyat daripada pengendaliannya artinya oblivion ini sudah benar-benar kami pastikan kalah untuk mengendalikan penggeraknya baru kemudian kita ganti nah maka oleh karenanya dulur jika sedulur ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana perkembangannya di lapangan dari insektisida oblivion ini silahkan sedulur ikuti setiap tahapan budidaya tanaman tadi kami kali ini dan yang itu sudah kami rangkum dalam satu playlist khusus nah kemudian nanti dulur ketika oblivion ini ternyata memang gagal mencegah dan mengendalikan hama penggerak batangnya kita ganti dan terpaksa penggantinya itu adalah racun yang lebih mahal untuk beberapa pilihan racun pengendali penggerak batang yang lebih mahal yang sudah masuk dalam radar kami itu antara lain lur ada insipio ada viego kemudian ada juga brevaton pro nah nanti kita pilih salah satunya jika memang harus dipergunakan sementara jika ternyata oblivion ini dia bisa bertahan sampai finish maka ketiga esek tidak mahal mahal tersebut kita abaikan untuk musim kali ini itinya untuk musim kali ini ini coba kita fullkan terlebih dahulu penggunaannya semoga dengan cara-cara kami seperti ini bisa sedikit memberikan pencerahan penjelasan nyata untuk sedulur yang mengikuti kami nah artinya lur dari apapun yang kami lakukan apakah nanti ini berhasil ataupun tidak sedulur bisa lihat sendiri dari hasil akhir tahapan bodhidaya tanaman pada kami karena tidak ada yang akan kami sembunyikan dari setiap video-video kami apa yang terjadi apa yang berlaku dan itulah yang kami sampaikan baik buruknya hasil dari sesuatu itu menjadi resiko mereka dan bukan resiko kita karena tugas kita hanya menggunakan membeli mendapatkan dan menggunakannya saja masalah hasilnya nanti ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh mereka seharusnya mereka memperbaiki apa yang salah dari cara perlakuan kita apakah itu dosisnya apakah itu waktu penggunaannya ataupun metode-metode lain yang salah nah intinya itu adalah kewajiban dari mereka untuk memperbaikinya maka oleh karena nyalur petani error itu adalah sebuah channel yang mendokumentasikan pertanian padi dan tanaman cabai sesuai dengan kenyataan yang ia dapatkan tanpa ditutup misalkan seperti ini lor disini bagus-bagus saja sementara disana itu ada penggeriknya lor nah ada lawannya dari oblivion ini disana lor namun karena di kejauhan dari kamera tidak terlihat dan ini adalah pembohongan secara massal oleh konten kreator itu kan tidak terlihat lor sementara yang kuning itu lor jika dipandang dengan mata langsung itu kondisinya sangat mengerikan sementara jika kita pandang melalui sebuah layar kamera biasa-biasa saja lor mari coba kita dekatkan untuk melihat buktinya nah seperti ini lor maka jika tanpa zoomnya kondisinya biasa-biasa saja nah seperti ini lor maka itulah petani error petani yang tidak suka menyembunyikan apapun yang ia lewati nah oleh karenanya lor terima kasih atas perhatiannya mungkin kita jumpa lagi pada video selanjutnya doakan semoga kami masih sehat masih konsisten untuk memberikan edukasi-edukasi untuk sahabat semuanya dan terima kasih atas perhatiannya terima kasih juga atas waktunya terima kasih atas kebersamaan selama ini baik salam hormat selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati